Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Plaza GPS.com Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk yang cukup menarik ya Kepada kawan-kawan sekalian yaitu GPS Handheld atau bisa kita sebut juga sebagai GPS GIS dari Unistrong dengan tipe G659 Oke kawan-kawan sekalian mengapa produk ini saya sebut menarik ya Karena GPS Unistrong G659 ini mampu melakukan pengukuran dengan metode entry atau course ya Jadi kita bisa menghubungkan perangkat ini ke stasium course-nya bahkan informasi geospasial Kalau biasa kita pakai di GPS geodetik ya Sehingga akurasi yang bisa kita hasilkan itu bisa sampai level cm ya Seperti biasa sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai produk ini Lebih dahulu saya akan memberikan informasi spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat Unistrong G659 ini Dan tentunya nggak salah juga kalau GPS ini bisa kita sebut juga sebagai GPS Handheld GIS RTK ya Karena dia mampu menghasilkan akurasi sampai level cm ya Oke bicara perihal spesifikasi terlebih dahulu kita akan coba fokus ke fisik ya Jadi untuk perangkat Unistrong G659 ini memiliki ukuran layar sebesar 3,2 inch Dengan resolusi layar sebesar 800 x 480 pixel Perangkat ini bersistem operasi Android ya Dengan RAM 1GB dan internal storage sebesar 8GB Teman-teman juga bisa menambahkan internal storage sampai kapasitas maksimal 128GB ya Jadi bisa ditambahkan eksternalnya memory card dengan kapasitas maksimal sampai dengan 128GB Kemudian Unistrong G659 ini juga sudah waterproof ya dengan tipe IP68 Kemudian perangkat ini juga menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh Rechargeable ya tentunya yang bisa di charger Jadi dia chargernya seperti smartphone ya dicolokin menggunakan kabel tipsy ya Untuk masa pakai baterainya sendiri itu sampai dengan 15 jam Sedangkan untuk waktu pengisian daya dari 0% sampai 100% itu sekitar 5 jam lah Kalau kita cek di spesifikasi Kemudian perangkat ini juga sudah memiliki kamera ya dengan resolusi sebesar 8MP Nah kameranya pun juga sudah ada fitur autofocus ya Lalu unit ini juga memiliki wifi Kemudian bluetooth Kemudian spesifikasi-spesifikasi yang hampir mirip dengan smartphone ya Dan kemudian kalau kita bahas tentang satelit ya Jadi unit ini memiliki sistem satelit berjumlah 72 channel ya Yang bisa tracking satelit GPS dan BDS Dengan akurasi yang dihasilkan bisa sampai dengan 1 sampai 3 meter ya Dengan metode single atau absolute ya Karena dia sudah termasuk GPS GIS ya Yang akurasinya lebih tinggi atau lebih kecil Ketimbang akurasi daripada GPS handheld seperti Garmin ya Dan kalau kita menggunakan metode FTK Kita mampu menghasilkan akurasi sampai dengan 5 cm Oke mungkin itu ya teman-teman Spesifikasi dari Unistrong G659 Untuk selanjutnya saya akan coba cek unitnya Barang-barang kita coba cek interface menunya seperti apa Nanti untuk fiturnya kita akan coba sama-sama Kira-kira seperti apa sih hasilnya Oke langsung saja kita ke perangkatnya Oke kawan-kawan sekalian Jadi ini penampilan dari GPS Unistrong G659 ya Dia modelnya seperti GPS handheld ya Bisa kawan-kawan lihat Jadi dia disini terdapat 4 button disini 1, 2, 3, 4, dan 5 ya Ini tombol navigasi atas bawah kiri kanan Kemudian ini display-nya Lalu disini ada antena ya Kemudian juga di belakang bisa kawan-kawan lihat Disini ada kamera 8MP Lalu ada flashlight ya Kemudian disini ada tombol power Di sebelah kanan ya Lalu juga untuk slot memory Dia ada di belakang Ini coba saya buka ya Ya ini adalah baterainya ya Baterai di charger ya Ini baterainya Disini ada memory dan SIM card ya Jadi penampilan ini juga sudah mendukung SIM card ya Untuk koneksi internetnya Saya coba pasang lagi Kita coba kunci lagi Kita coba kunci lagi Oke sekarang kita coba nyalahkan unitnya Nah ini Android Star Ini kita coba kurangi untuk layarnya ya Biar terlihat Ya teman-teman bisa lihat disini ya Ya dia memang seperti handphone Android ya Jadi teman-teman bisa lihat Ini mirip sekali untuk interface-nya seperti handphone Android Kemudian saya belum sampaikan tadi bahwa untuk melakukan Atau mengoperasikan perangkat ini Kita menggunakan yang namanya software survet ya Ini survet Ini adalah software untuk akuisisi datanya ya Ini karena posisi saya di dalam ruangan Jadi dia nggak bisa nanggap sinyal ya Nah disini ada perintah untuk install SIM card ya Nanti untuk koneksi internet teman-teman bisa menggunakan wifi Ya teman-teman bisa menggunakan wifi Atau teman-teman bisa pasang kartu SIM ya Nah disini ada device communication ya Kita connect ke internal GPS ya Intra GPS Ini ada survey Ini ada tool segala macam untuk aplikasi si Survetnya ya Ini mungkin kalau teman-teman biasa pakai menggunakan GPS geodetik Yang software-nya itu survet ya Nggak terlalu bingung ya Nah untuk setting entry sendiri teman-teman bisa langsung masuk ke setting ya Lalu disini ada yang namanya location ya Nah ini teman-teman bisa masuk ke RTCM service Nah barulah disini kita masukkan untuk account-nya ya nrtk.big.go.id ya Kemudian juga port-nya Kemudian username-nya apa Saya kasih misalnya Username saya Ini Nah ini mount point-nya bisa diget ya Dia jadi miris ya Kalau sudah seperti itu Tinggal di close aja Confirm entry board Maka dia akan merestar perangkatnya untuk Masuk ke settingan entry ya Jadi nanti teman-teman Setelah shutdown Dia akan otomatis Reconnect ke Entry Entry Misalnya connect status disconnect Ini nanti kalau kita coba keluar Dapat sinyal satelit Dan pastinya terkonek dengan internet Dia akan otomatis menyambung ke Course BG terdekat ya Kalau sudah nanti teman-teman bisa langsung buka aplikasinya Nanti dia akan otomatis menampilkan akurasi dan solution ya Fixed, float atau fixed atau single Dengan level akurasi yang ditampilkan di aplikasi Suruh kejadian teman-teman Oke teman-teman sekalian Mungkin tadi itu sedikit ulasan mengenai produk Unistrong G659 ini GPS, handheld, GIS, dan RTK ya Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan berkomentar saja Atau bagi teman-teman yang berminat untuk memesan produk ini Teman-teman bisa langsung menghubungi kita Di telpon 021-531-53871 Atau teman-teman bisa langsung whatsapp ke nomor kita di 0812-9873-7575 Atau teman-teman juga bisa langsung akses ke website kita di www.plazagps.com Atau teman-teman juga langsung bisa main ke showroom kita Yang beralamat di Mall LTC Matahari Serpong Lantai 2, Blok S20, Tanggerang Selatan Plaza GPS juga menyediakan alat survei pemetaan Baik itu survei laut ya Seperti ekosonder Kemudian survei darat atau topografi Seperti total station Water pass T-Dolet GPS handheld GPS geodetic Dan juga survei fotodara ya Seperti drone Vital Multirotor Dan lain sebagainya Kemudian Plaza GPS juga membuka layanan jasa pelatihan pemetaan Ya baik itu laut, darat maupun udara Oke mungkin itu aja ya Dari kita Apabila teman-teman Oke teman-teman sekalian Mungkin itu saja dari saya ya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh